Dan posisi rakyat tidak boleh meminta, artinya mendatar seperti ini, melainkan Apakah teknik ini bisa dilakukan atau pernah dilakukan oleh pemain dunia? Ya, kita saksikan berikut ini Apakah atlet PPK Sumatangkas mempraktekan ini pada saat pertandingan di turnamen resmi? Ya, kita saksikan berikut ini Terima kasih telah menonton! Laju shuttlecock akan tinggi di atas net, apabila kalian mengambil posisi impactnya, raket berada persis di bawah shuttlecock Jadi kalian jangan persis di bawah shuttlecock, melainkan harus posisi raketnya miring Ini gerakannya benar, tetapi titik impactnya yang salah Semuanya akan saya bahas di akhir video, akan saya tunjukkan kesalahannya di mana dan seharusnya bagaimana Ini jaraknya terlalu jauh dari net Halo pecinta teknik badminton dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, tetap semangat ya Saya akan jelaskan secara cepat tentang teknik trick shot yang khususnya berada di area depan net Untuk teknik ini bisa dilakukan pada saat kalian bermain ganda, ataupun pada saat kalian bermain single Teknik badminton ini tergolong trick shot atau deception shot, bisa juga disebut sebagai pukulan atraksi Teknik ini hanya bisa dilakukan oleh pemain yang sudah lengkap teknik badmintonnya Tapi bagi kalian yang belum lengkap teknik badmintonnya, kalian bisa mencoba Karena disini akan saya tunjukkan cara memegangnya, cara menggerakkan race-nya, titik impactnya Serta segala kesalahan yang ada disini akan saya tunjukkan menuju kesempurnaan Satu orang atlet mampu melakukan satu macam teknik yang tidak dimiliki orang lata-rata Maka atlet itu tergolong dia mempunyai talenta atau bakat Tetapi apabila ada beberapa atlet yang bisa melakukan gerakan yang sama Itu karena pelatih bisa menginstruksikan dan mengajarkan secara detail tentang cara melakukan sebuah teknik Untuk gerak footworknya merupakan kombinasi atau hampir sama dengan teknik backhand lead Yang biasanya dilakukan taupeg hidayat Bagi kalian yang belum mengetahui tentang teknik backhand lead atau backhand yang dilakukan dengan terlambat impactnya Kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini Selain teknik backhand lead, kombinasi footwork di video kali ini adalah teknik jumping backhand smash Ini juga biasa dilakukan oleh taupeg hidayat maupun kevin Bagi kalian yang ingin mengetahui tentang teknik jumping smash backhand Kalian bisa lihat link yang ada di atas ini atau kalian baca deskripsi yang ada di bawahnya video Kita belajar gerakan tangannya dahulu ya Untuk gerakan wristnya seperti menarik gas motor Tapi di samping Jadi menutup dahulu kemudian diteguk ke samping Menutup dahulu diteguk Sekarang kita belajar tentang pegangannya Untuk pegangannya awalnya england grip Kemudian ibu jari diletakkan di corner Lalu gerakan wristnya seperti yang tadi Kalian perhatikan untuk cara memegangnya itu adalah di corner Menutup dahulu kemudian diteguk ke samping Gerakannya tidak boleh berputar seperti itu Melainkan menutup dahulu kemudian diteguk ke samping Perhatikan cara memegang racketnya Saya pernah bahas tentang cara memegang racket yang dilonggarkan Pada video yang terdahulu Yakni tentang top secret atau rahasia segala teknik badminton Di situ pada saat saya melakukan program penanganan khusus privat Selanjutnya kita belajar step shadow kaki dan cara mukulnya Cara berputarnya seperti itu Barulah diberi feeding Shattelcock Kemudian melakukan perputaran badan dengan kaki yang maju ke belakang Kalian ikuti terus videonya Jangan di skip Karena ada banyak hal yang perlu kalian ketahui Untuk bisa melakukan teknik ini Ingat Perputaran badan dan gerakan kaki yang maju ke belakang harus cepat Ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda Agar kalian mengetahui target jatuhnya Shattelcock Hasil pukulan teknik atraksi ini harus berada di bawah garis servis Hasil pukulan atlet berkaus hitam ini kurang tepat Kenapa? Akan saya bahas di akhir video Mengapa dia melakukan dengan cara itu Dan salahnya di mana Kalian ikuti terus Untuk melakukan latihan teknik ini Jangan memberi feeding terlalu banyak Karena akan pusing nantinya Ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda Supaya kalian bisa melihat seberapa tipis jaraknya dari net Selain tipisnya ketinggian dari atas net Kalian juga bisa melihat jaraknya terhadap net Bisa diukur dari net ke arah garis servis Jadi jatuhnya harus di bawah garis servis seluruh Shattelcocknya Selain kalian lihat hasil dari targetnya Kalian perhatikan juga perputaran kaki dan badannya Ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda Di mana posisi siapnya adalah yang paling sulit Yakni di ujung sana Dia harus berlari ke arah sini Kemudian dibalik lagi Jika di awal tadi posisi siapnya di tengah Itu lebih mudah dibandingkan yang kali ini Ini target jatuhnya Shattelcock Terlalu jauh dari net Bahkan melebih garis servis Itu adalah salah Terlalu bawah itu KGT salah KGT nyendok itu miring Kalian bisa siapkan minuman semacam kopi Untuk melihat dan mendengarkan penjelasan saya secara detail Tentang koreksi-koreksinya Shattelcock tidak akan mepet dari posisi net Melainkan jauh di atas garis servis Apabila kalian mengambil posisi impactnya Tidak melebihi Shattelcock Jadi kalian bisa melakukan pukulan yang sempurna Apabila posisi raget harus melebihi Shattelcock dulu Barulah diteguk Jadi tidak boleh posisinya tepat seperti ini Terus kemudian diteguk Maka jatuhnya akan jauh dari net Kalau posisi Shattelcocknya kalian ambil Di posisi bawah Kemudian diteguk Maka laju Shattelcock akan jauh di atasnya net Jadi Lakukanlah gerakan Yang posisi impactnya Dimana raket posisinya melebihi Shattelcock Barulah diteguk Dan posisi raket tidak boleh meminta Artinya mendatar seperti ini Melainkan harus posisinya miring Tapi awalnya adalah posisi meminta Kemudian raket dilebihkan dari posisi Shattelcock Lalu diteguk seperti ini Kamu kenapa bolanya ke sana? Karena raketmu itu tidak menjauhi ke sana Kok datang ke sini Raketmu harus disono nih kok Kamu tidak kok datang di sini Kamu ambil persis di garisnya kok ini Yang tidak bisa diteguk Pada ambil neteng silang Kamu mau neteng silang koknya di sini Raketmu harus di sini baru bisa Kelama koknya di sini Raketmu di bawah Tidak bisa nyilang Jadi raket harus melebihi jatuhnya kok Baru dipukul menyilang Itu hasilnya bagus Sama seperti ini Kamu tidak bisa mepet ke sana Mewepet banget itu karena apa? Koknya datang ke sini Kamu ambilnya di sini Seluruhnya kok harusnya disono Terus raketnya gemelok Jadi koknya itu dipukul di belakangnya raket Bukan koknya dipukul di bawahnya Pas diraket Tadi salahnya adalah jauh dari net Ini salahnya adalah ketinggian dari net Jadi cara mukulnya adalah ketika siatelkok datang Raket dilebihkan dulu kepalanya Kemudian diteguk seperti ini Jadi ketika siatelkok datang Posisi raket harus dilebihkan dahulu Kemudian barulah diteguk Dilebihkan dahulu Barulah diteguk Tidak boleh di sini Kemudian diteguk Tidak boleh di sini Kemudian diteguk Tidak boleh di sini Kemudian diteguk ke atas Melainkan dilebihkan dahulu Kemudian diteguk dipukul ke samping Sekian dulu video dari saya Jangan lupa klik tombol like Tekan tombol subscribe Dan berkomentarlah apa saja Serta bagikan kepada rekan-rekan Dimanapun kalian berada Supaya semakin banyak pemain badminton Yang belajar dari PB Kusuma Tangkas ini Saya selesai See you in the next video